30.000 poin dosa. Kamu telah melakukan segala macam kejahatan. Setelah Ningki mengusir makhluk iblis itu, dia tidak berhenti. Dia mempertahankan keadaan dengan membuka kelima gerbang, meninju tubuh makhluk iblis itu berulang kali. Udara dipenuhi dengan suara tinju yang mengenai daging. Gerbang kelima dari sembilan gerbang tersembunyi batin telah meningkatkan kekuatan tubuh fana Ningki sebanyak 32 kali lipat. Dan, kekuatan dasar Ningki telah melampaui imajinasi orang biasa. Bahkan jika dia tidak membuka satu gerbang pun, itu masih lebih dari cukup untuk sepenuhnya menghancurkan keberadaan tahap iblis awal, tidak jauh berbeda dengan keberadaan tahap iblis tengah. Oleh karena itu, ketika Ningki mempertahankan keadaan ini, kekuatan setiap pukulannya mirip dengan bom nuklir. Hanya saja dao surgawi dari penjara abadi berbeda. Jika itu adalah benua tengah, kekosongan itu pasti sudah terkoyak. Mengaum. Makhluk iblis itu meraung kesakitan. Ia ingin melakukan serangan balik terhadap Ningki, namun Ningki dengan gesit menghindari serangannya. Kadang-kadang, ketika dia tidak bisa mengelak, Ningki akan menghadapinya secara langsung. Kekuatan kedua belah pihak serupa, jadi Ningki tidak menderita kerugian. Poin kehidupan di kepala makhluk iblis itu perlahan menurun. Kedua iblis itu menatap pemandangan ini, tercengang. Mampu mengalahkan makhluk iblis tahap akhir sampai pada titik di mana ia bahkan tidak bisa melawan, mungkinkah orang ini adalah makhluk iblis yang sempurna. Memikirkan hal ini, keduanya memandang Ningki dengan mata penuh pemujaan. Makhluk iblis yang sempurna, di manapun dia berada, memiliki status yang sangat tinggi. Itu karena begitu seseorang mencapai alam ini, kemungkinan besar mereka akan menerobos ke alam iblis bumi. Dibandingkan dengan makhluk iblis tahap akhir, status makhluk iblis yang sempurna jauh lebih tinggi. Kakak senior, senior ini pastilah tetua dari tiga suku besar atau empat kota besar. Dia pasti diam-diam mengamati kita, menunggu kita dalam bahaya sebelum membantu kita. Sepertinya bakat kita telah menarik perhatian senior ini. Mari kita tunggu dia menghadapi makhluk iblis ini, dan kemudian kita akan mengakui dia sebagai tuan kita. Baiklah. Keduanya berdiskusi sebentar, lalu menatap Ningki dengan semangat membara. Bang, bang, bang. Bang, mencicit. Mungkin karena tidak mampu menahan tangan besi Ningki, makhluk iblis itu merintih dan berbalik untuk melarikan diri. Meskipun ia memiliki kekuatan dari iblis-iblis yang terlambat, setidaknya ia masih lebih lemah dari iblis-iblis yang terlambat. Bahkan keberadaan seperti North Moon Demon bisa dibunuh dengan susah payah. Hanya ada satu alasan untuk ini. Itu terlalu tidak cerdas. Dengan melarikan diri, ia telah memperlihatkan semua titik pendaratannya kepada Ningki. Cahaya dingin menyala, dan gerakan monster itu perlahan melambat. Lalu, celah berdarah muncul di tengah tubuhnya. Dengan ledakan, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian dan jatuh ke kiri dan kanan. Aku akhirnya mengumpulkan 3 juta kristal pembunuh naga. Ningki tersenyum. Dia sudah memiliki 2.970.000 kristal pembunuh naga. Menambahkan 30.000 dari iblis ini, dia memiliki total 3 juta kristal pembunuh naga. Namun, untuk amannya, Ningki berencana membunuh lebih banyak lagi dalam perjalanan pulang. Senior. Melihat Ningki akhirnya membunuh iblis itu, kedua iblis itu berlari ke depan Ningki dan berlutut sambil menjatuhkan diri. Terimalah kami berdua sebagai muridmu, Senior. Ningki sedikit mengernyit. Dia berbalik dan menatap mereka berdua sebelum melewati mereka, mengabaikan mereka. Hmm. Bukankah kamu membantu kami karena kamu melihat bakat kami yang mengesankan, Senior? Keduanya saling melirik, dan sedikit keraguan muncul di mata mereka. Melihat bagaimana Ningki pergi ke kejauhan, mereka segera berdiri dan mengejarnya. Dalam perjalanan pulang, Ningki membunuh semua makhluk iblis yang dia temui. Adapun 2 orang yang membuntutinya, dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Mereka berdua akhirnya menyadari bahwa mereka telah salah memahami sesuatu. Kakak Senior, Senior ini sepertinya memiliki keluhan dengan makhluk iblis. Dia bahkan menyeret beberapa makhluk iblis yang sedang tidur dan membunuh mereka. Set, kecilkan suaramu. Jangan biarkan Senior mendengarmu. Menurutku Senior ini sangat pembunuh. Apakah dia akan membunuh kita juga saat dia sedang dalam mood membunuh? Keduanya merasakan gelombang ketakutan di hati mereka. Mereka awalnya ingin mengambil jalan lain, tetapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, mereka tetap memutuskan untuk mengikuti di belakang Ningki. Alasan utamanya adalah klan iblis laki-laki tidak terlalu percaya pada ingatannya sendiri. Faktanya, dahulu kala, dia sudah memutuskan bahwa dia mungkin mengambil jalan yang salah. Sebulan kemudian. Ketika mereka berdua menemukan kota besar di depan, mereka langsung menjadi sangat gembira. Kakak Senior, kami akhirnya tiba. Ya, kakak muda, selama ini perjalanannya terlalu sulit. Ini semua salahmu. Eh, seniornya mana? Setelah keduanya pulih dari kegembiraan mereka, mereka menemukan bahwa mereka telah kehilangan jejak Ningki. Mereka tiba-tiba merasa kehilangan dan hendak maju untuk berterima kasih padanya. Lupakan saja, selama kita berpartisipasi dalam pertempuran pilihan iblis dan tampil baik, kita mungkin bisa bertemu senior ini lagi. Hmm, lumayan. Masih ada tujuh hari sebelum pertempuran pilihan iblis dimulai. Jumlah iblis di kota besar itu beberapa kali lebih banyak dibandingkan saat Ningki pertama kali tiba. Kota besar yang awalnya luas kini penuh dengan setan. Bahkan pasar untuk berbagai sumber daya budidaya telah meningkat puluhan. Adik laki-laki. Begitu Ningki berjalan ke pintu masuk aula orang suci, dia bertemu dengan pola laba-laba. Namun, dia tampak sedikit aca-kacakan, seolah dia baru saja bertengkar dengan seseorang. Kaka senior, apa yang terjadi padamu? Ningki berkata dengan ekspresi aneh. Aku bertemu musuh dan bertarung dengannya. Namun, dia terluka lebih parah. Saat aku bertemu dengannya lagi di pertempuran pilihan iblis, aku pasti akan membunuhnya. Pola laba-laba berkata sambil tersenyum. Setelah jeda, sebelum Ningki dapat berbicara, pola laba-laba melanjutkan, saya menerima kabar bahwa medan perang pertarungan pilihan iblis bukanlah medan perang biasa. Dikatakan bahwa ini adalah gua surga yang berasal dari artefak iblis, dan peraturannya adalah berbeda dari masa lalu. Semua jenius akan langsung memasuki gua surga ini dan bertarung tanpa memandang peringkat. Banyak jenius yang telah menyerahkan kualifikasi untuk berpartisipasi kali ini. Adik junior, apakah kamu ingin menunggu pertempuran pilihan jenius berikutnya? Gua surga, bertarung tanpa memandang peringkat. Mata Ningki sedikit berkedip, jika demikian, bagaimana jenius nomor satu bisa dipilih? Dengan membunuh orang, semakin banyak Anda membunuh, semakin banyak poin yang Anda dapatkan. Namun, demi keadilan, poin yang didapat dari membunuh orang dengan peringkat lebih tinggi sangatlah menakutkan. Pada saat itu, akan ada sesepuh khusus yang menghitung poin di gua surga. Dikatakan bahwa setiap gerakan yang Anda lakukan di gua surga akan tercermin. Pada saat itu, berapa banyak orang yang Anda bunuh dan cara Anda membunuh akan diawasi oleh banyak mata. Tidak akan ada kesalahan dan tidak akan ada kecurangan. Spider Pateren berkata, Saya telah mendengar bahwa Liu Donghae dan Davis telah memerintahkan murid-murid mereka untuk membunuh Anda. Sebaiknya Anda menyerah kali ini dan membiarkan rencana mereka gagal. Kakak senior, dalam pertarungan pilihan iblis ini, yang terkuat adalah manusia iblis tahap akhir, kan? Ningki berkata sambil tersenyum. Spider Pateren tertegun sejenak, lalu mengangguk, bahkan jika manusia iblis di tahap puncak ingin berpartisipasi, mereka tidak akan diizinkan. Kalau begitu, aku ingin melihat seberapa kuat murid Liu Donghae dan Davis. Bunuh aku, tidak sesederhana itu. 2012 Di tengah kota raksasa, ada sebuah arena. Arena ini lebih besar dari semua arena yang pernah dilihat Ningki sebelumnya. Diperkirakan lebar auditoriumnya setidaknya 20 mil. Sekalipun ada puluhan juta orang, tempat itu tidak akan terlihat ramai. Pada saat ini, kurang dari setengah hari telah berlalu sejak dimulainya pertempuran kebanggaan surga ras iblis. Auditorium sudah penuh dengan setan. Awalnya, setidaknya ada 3 juta jenius iblis yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa pertempuran kebanggaan surga ras iblis tidak dibagi menjadi beberapa peringkat, setidaknya 70 persen hingga 80 persen dari mereka mengundurkan diri. Para iblis jenius ini tidak pergi, tetapi menjadi penonton. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran kebanggaan surga yang terjadi sekali dalam satu abad. Mereka ingin melihat siapa yang akan menjadi jenius nomor satu di pertempuran kebanggaan surga tahun ini. Sedangkan untuk juara Heaven's Pride Battle sebelumnya, banyak iblis yang hadir masih mengingatnya. Itu adalah iblis jenius dari suku Chiyou. Saat itu, ia mengalahkan banyak lawan dengan keunggulan besar dan meraih juara pertama. Namun, dia telah menembus lingkaran penuh manusia iblis. Kalau tidak, jika dia terus berpartisipasi dalam pertempuran kebanggaan surga tahun ini, kemungkinan besar dia akan menjadi juara lagi. Di dalam arena, ada tujuh platform tinggi. Itu adalah platform tontonan eksklusif untuk tiga suku besar dan empat kota besar. Sudah ada beberapa eksistensi dengan aura yang sangat menakutkan yang duduk di tujuh platform ini. Adapun suku dan kekuatan lainnya, mereka dibagi menurut kekuatannya. Dengan tujuh platform sebagai pusatnya, mereka menyebar ke kedua sisi. Tempat duduk Duan dan yang lainnya sangat jauh. Istana Raja Iblis tidak akan lebih baik dari mereka. Wanli dan Zufeng saat ini sedang duduk di kursi eksklusif Istana Raja Iblis. Mata mereka dingin saat menata platform suku Lucifer. Karena di sana, ada sosok yang familiar. Di sisi lain, tempat duduk Liu Donghe juga sangat jauh. Meskipun dia berada di tahap iblis bumi, suku di bawah komandonya tidak kuat. Paling-paling, itu sebanding dengan suku Spirit Void. Matanya juga menyapu platform tinggi suku Lucifer. Setelah melihat Ningki, mata Liu Donghe tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Platform tinggi tempat suku Lucifer berada dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Kabinet Penatua, Kuil Saint Lady, dan Departemen biasa seperti Aula Penegakan Hukum dan Aula Pengurus. Ningki berdiri di belakang Jian Silai. Kuil Santa Perawan terbesar memiliki jumlah penduduk paling sedikit, sekitar selusin orang. Namun, di bawah pengawasan Zhao Qing dan pelindung lainnya, Iblis Lucifer lainnya tidak berani mendekati tempat ini. Di pihak Kabinet Tua, jumlah orangnya juga sangat sedikit. Sebanyak tiga tetua telah datang, dan aura mereka jauh lebih kuat daripada aura Jian Silai. Ningki melirik atribut ketiga orang itu. Tetua terkuat sudah ada di tahap akhir dari Diman Bumi. Di belakang ketiganya berdiri sekitar tujuh atau delapan setan muda. Dilihat dari aura mereka, mereka semua berada di alam Iblis manusia tahap akhir. Mereka tampaknya sangat penasaran dengan Ningki, dan terus-menerus menilainya. Balai Penegakan Hukum memiliki jumlah orang terbanyak. Ada 300 hingga 400 elit Iblis berdiri di sana, mulai dari manusia Iblis tahap awal hingga tahap akhir. Saat Ningki sedang mengukurnya, Davis juga menoleh, dan mata mereka bertabrakan di udara. Di mata Davis, ada sedikit rasa dingin dan niat membunuh. Namun, jika dilihat lebih dekat, jejak niat membunuh tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dengan senyum tipis di sudut mulutnya, dia menganggup ke arah Ningki, lalu menoleh, menunduk, dan menutupnya untuk tidur. Adik laki-laki, kamu harus berhati-hati. Niat membunuh Davis telah meningkat. Eksistensi seperti dia, bahkan jika dia tidak berani terang-terangan, dia akan menggunakan segala macam cara untuk mencapai tujuannya. Suara Spider Pateren terdengar di telinga Ningki. Kakak senior, jangan khawatir. Dia tidak akan memiliki terlalu banyak peluang. Ningki tersenyum tipis. Spider Pateren sangat penasaran mengapa Ningki begitu percaya diri dan tenang, tapi dia tidak bertanya. Dia secara alami akan mengetahuinya setelah Demon Prodigy Battle dimulai. Mata Lengkiu Bulan Utara agak khawatir. Dia sudah menyerah pada Demon Prodigy Battle kali ini. Awalnya, dia ingin membujuk Ningki untuk mengambil bagian dalam pertempuran berikutnya. Lagipula, peraturan kali ini sangat merugikan bagi mereka yang berada di bawah alam iblis. Seolah-olah tiga suku besar dan empat kota besar dengan sengaja mencoba membuat mereka yang berada di bawah alam iblis mundur. Jika itu benar-benar terjadi, pada dasarnya mereka akan mencapai tujuan mereka. Dari jutaan orang yang awalnya berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, hanya beberapa ratus ribu yang tersisa. Namun, masih banyak yang berada di bawah alam iblis akhir. Keajaiban iblis ini memiliki harga diri mereka sendiri, jadi mereka jelas tidak akan menyerah pada kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka dan mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi hanya karena perubahan peraturan. Semakin dekat waktu, suasana tampak semakin mencekam. Pada saat ini, ketiga tetua dari suku Lucifer melirik ke langit, sebelum saling melirik. Mereka semua terbang ke langit bersamaan dengan para tetua dari suku Singtian, suku Chiyou, dan empat kota besar. Totalnya ada lebih dari dua puluh, dan masing-masing dari mereka memiliki aura di atas alam iblis bumi awal. Ketika setan-setan di tribun penonton melihat ini, mau tak mau mereka merasa bersemangat. Pertempuran iblis prodigi akan segera dimulai. He he, pertempuran prodigi iblis kali ini sedikit intens. Aku menyarankanmu para iblis yang bermutasi untuk tidak ambil bagian di dalamnya, kalau-kalau kamu menderita banyak korban dan menghilangkan bakatmu. Tetua suku Chiyou memandang tetua dari empat kota besar dengan senyuman tipis. Suaranya menyebar ke seluruh area di bawah pengaruh iblis Ki. Pertempuran antara iblis ortodoks dan iblis yang bermutasi tidak pernah berhenti di penjara abadi. Tiga suku besar adalah perwakilan dari ras iblis ortodoks, dan empat kota besar adalah perwakilan dari iblis yang bermutasi. Sebagai perbandingan, ketiga suku besar tersebut memiliki keunggulan lebih karena memiliki banyak talenta yang dikuasainya. Adapun iblis yang bermutasi, karena garis keturunan mereka, bakat keturunan mereka sedikit berbeda dari ras iblis ortodoks. Jenius terbaik mereka sedikit lebih rendah dibandingkan tiga suku besar. Para tetua suku Lucifer dan suku Singtian tertawa ketika mendengar ini. Di tribun penonton, ras iblis ortodoks dan iblis yang bermutasi juga bertukar pandang karena kalimat ini. Keduanya tidak menyukai satu sama lain. Hanya kalimat ini saja yang telah membangkitkan semangat para jenius yang akan mengambil bagian dalam Demon Prodigy Battle. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia menatap sesepuh suku Chiyou. Ia merasa ini bukan provokasi sederhana. Chiyou Tian Xia, uruslah urusanmu sendiri. Para jenius dari empat kota besarku siap bertarung bersamamu dalam pertempuran keajaiban iblis ini. Kuharap kamu tidak mengecewakanku. Di sisi empat kota teratas, iblis parubaya dengan aura terkuat berteriak dengan dingin. Dia juga merupakan Demon Bumi tahap akhir yang menakutkan. Begitu kata-kata ini keluar, para jenius ras iblis di pihak tiga suku besar menjadi gelisah. Chiyou Tian Xia tertawa dan berkata, Iblis Tuabian, jangan terlalu percaya diri. Berhati-hatilah agar tidak mempermalukan dirimu sendiri nanti. Berhenti bicara yang tidak masuk akal, ayo mulai. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan cahaya biru pucat langsung menghilang ke sudut arena. Melihat ini, para tetua lainnya pun melambaikan tangan. Tidak lama kemudian, lebih dari 20 sinar cahaya biru muncul di sekitar arena. Sinar cahaya biru ini saling tarik-menarik dan menyelimuti seluruh arena. Kemudian, dengan kilatan cahaya, platform tinggi yang terbuat dari batu biru berubah menjadi pintu raksasa yang memancarkan cahaya biru redup. Pergi. Saat Chiyou Tian Xia berteriak, sesosok tubuh menerobos udara dan langsung bergegas menuju pintu besar. Spider Mark bereaksi sangat cepat. Dia menarik lengan Ningki dan bergegas ke pintu besar. 2013. Satu demi satu, para Iblis Jenius bergegas ke pintu biru dan menghilang di depan orang banyak. Tidak lama kemudian, jumlah orang di arena berkurang ratusan ribu. Ini tentang waktu. Chiyou Heavenly Sa melihat sekeliling, lalu bergandengan tangan dengan lebih dari 20 tetua Iblis Bumi lainnya. Devil Ki melonjak dari tubuh mereka, dan seperti lautan awan, Devil Ki yang tak terbatas diserap oleh pilar cahaya biru di sekitar arena. Lalu, tiba-tiba, serangkaian adegan pemotongan muncul di gerbang biru. Setiap pemandangan berukuran sekitar satu kaki persegi, dan jumlahnya ratusan ribu. Banyak Iblis yang terkejut dengan metode ini. Mereka menatap pemandangan ini dengan tercengang. Tidak peduli apa yang dilakukan orang-orang dalam adegan itu, setiap gerakan pada dasarnya ditampilkan dengan sempurna. Meskipun itu sedikit kecil, bagi para Iblis yang hadir, itu sudah sangat jelas. Lihat, itu Tuan Huang Huang. Dan Peri Bicong. Sing Tianhao. Cika Mutiansya. Semua orang bisa melihatnya. Hei, mereka sudah mulai membunuh orang. Orang yang terbunuh sepertinya adalah setan-setan yang hadir menyaksikan dengan penuh minat. Tidak peduli siapa yang ingin mereka lihat, mereka dapat menemukannya di antara ratusan ribu adegan. Bagi mereka, ini adalah pengalaman yang sangat baru. Untuk sementara, arena sangat ramai. Semua orang bertukar pendapat tentang pertempuran pilihan surga, seperti siapa yang akan memenangkan tempat pertama. Beberapa orang yang sibuk bahkan membuat daftar 20 nama. Para jenius dalam daftar dikatakan sebagai orang yang paling berpeluang memenangkan tempat pertama. Suara mendesing. Suara mendesing. Di platform tinggi dari 4 kota teratas dari 3 suku, 10 tetua terbang dan berdiri di kehampaan. Mata mereka tertuju pada ratusan ribu pemandangan di bawah. Setiap penatua bertanggung jawab merekam 5 ribu adegan. Bagi para iblis di tahap manusia iblis, ini adalah tugas yang sangat sederhana. Mereka hanya perlu melakukan banyak tugas. Setiap kali seseorang membunuh lawannya, tetua yang bertugas mengamati orang itu akan menembakkan aliran ki iblis, dan sejumlah orang akan muncul di tempat kejadian. Angka ini mewakili poin yang dia peroleh, dan itu juga merupakan kunci kekuatan pertempuran pilihan surga. Di antara ratusan ribu adegan, sudah ada 7 atau 8 adegan yang jumlahnya meroket. Segera, mereka diperhatikan oleh banyak setan, menyebabkan puluhan juta setan hadir untuk melihat 7 atau 8 adegan itu. Di antara mereka, skor tertinggi telah melampaui 1000 poin. Setiap kali dia membunuh seseorang dengan level yang sama, dia akan mendapatkan 20 poin, yang berarti dia telah membunuh setidaknya 50 orang dengan level yang sama dalam waktu singkat. Siapa dia? Itu, Kaisar Penghukum Surga, jenius paling terkenal dari suku Singtian dalam beberapa tahun terakhir. Utra ke-9 Kaisar Penghukum Surga Kaisar Penghukum Surga, lawannya juga berada di tahap-akhir tahap iblis manusia, tapi dia tidak bisa bertahan lebih dari tiga nafas. Bahkan manusia iblis tahap puncak manusia pun bisa melakukan ini, kan? His, mengerikan sekali. Chiyo Hanzong juga sangat kuat, poinnya berada di urutan kedua setelah Kaisar Api Hukuman Surga. Omong kosong, kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Kaisar Api Hukuman Surga. Hanya saja dia belum menemukan tandingannya. Dengan cara ini, salah satu dari suku Lucifer sedikit lebih lemah. Iya, poin duolan hampir setengah dari poin mereka. Terlebih lagi, dia tidak menghadapi manusia iblis tahap akhir semulus yang dilakukan Kaisar Api Tianxing. Kekuatannya sedikit lebih lemah dari keduanya. Jika Ningki ada di sini, dia pasti akan mengenali duolan sebagai salah satu dari tujuh orang yang berdiri di belakang tiga anggota Kabinet Penatua. Dibandingkan dengan kebanggaan surga dari tiga suku besar, kebanggaan surga dari empat kota besar sedikit kurang. Meskipun mereka jauh lebih kuat daripada ras iblis lainnya, dibandingkan dengan Kaisar Api Penghukum Surga dan Ciyi Yuhanzong, perbedaannya terlalu besar. Bahkan poin duolan dua kali lebih tinggi dari poin mereka. Temukan dia, Tuan Muda Beisuan dan Tuan Muda Pola Laba-Laba ada di sana. Lan Ruo dan yang lainnya mencari lama sekali sebelum akhirnya menemukan Ningki. Adegan di mana Ningki berada-berada di sudut, jadi tidak terlalu mudah untuk menemukannya. Lengkiu bulan utara memandang ke arah yang ditunjuk Lan Ruo. Secercah kekhawatiran melintas di matanya. Jian Silai menatapnya sambil tersenyum. Beisuan tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakini. Paling tidak, dia 70 hingga 80 persen percaya diri dalam pertempuran keajaiban iblis kali ini. Tidak perlu khawatir tentang dia. Di penjara abadi, Jian Silai adalah satu-satunya orang yang paling memahami Ningki. Sejak dia berada di benua Azuridregen, dia tahu bahwa kecakapan pertempuran Ningki sangat luar biasa. Melawan mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi adalah hal biasa seperti makan atau minum. 70 hingga 80 persen. North Moon Muyang dan Lan Ruo tersentak saat mendengar itu. Lengkiu bulan utara gagal memahami maksudnya, tetapi mereka memahaminya. Orang suci itu sebenarnya mengatakan bahwa Ningki memiliki peluang 70 hingga 80 persen untuk menjadi juara. Menjadi keajaiban terhebat, bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Apalagi keajaiban tingkat atas seperti kaisar api penghukum surga, yang telah lama berada di peringkat teratas dalam hal poin, ada lebih dari beberapa ribu iblis manusia tahap akhir di antara keajaiban tingkat menengah. Bisakah Ningki muncul dari beberapa ribu manusia iblis tahap akhir dan menjadi juara? Mereka tidak mempercayainya. Zhao Qing dan pelindung lainnya berdiri di belakang Jian Silai. Ketika mereka mendengar penilaian Jian Silai terhadap Ningki, mereka saling memandang. Sepotong kecemburuan dan ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Mereka adalah anak ajaib dari ras iblis, dan mereka pernah bentrok dengan kaisar api penghukum surga dan yang lainnya di masa lalu. Meskipun mereka sedikit lebih rendah, mereka tidak terlalu jauh. Kalau tidak, Allah Orang Suci tidak akan memilih mereka untuk menjadi pelindung kiri dan kanan Orang Suci itu. Namun sekarang, Orang Suci itu sebenarnya mengatakan bahwa seseorang yang bahkan bukan manusia iblis memiliki peluang 70 hingga 80 persen untuk menjadi juara. Mereka berdua tidak bisa menahan perasaan marah. Apa yang istimewa dari pemuda ini sehingga Orang Suci itu menganggapnya begitu tinggi? Secercah keraguan muncul di mata Zhao Qing saat dia merenung. Pada saat yang sama, mata Davis dan Liu Donghe juga tertuju pada pemandangan di mana Ningki berada. Mata mereka dipenuhi cahaya dingin. Jangan bunuh aku. Ah. Bang. Laba-laba Wen dengan santai membunuh iblis di sekitarnya dan terbang menuju tempat berpenduduk jarang bersama Ningki. Gua surga ini berwarna abu-abu. Kelihatannya ada gunung dan sungai, namun nyatanya gunung dan sungai tersebut sepertinya sudah lama mati. Gunung-gunung sudah mati, dan sungai-sungai tergenang. Itu bukanlah tempat yang cocok untuk ditinggali orang. Ningki merasa sedikit tidak berdaya. Kelompok iblis yang baru saja dibunuh Spider-Wen adalah manusia iblis tahap awal dan pertengahan. Mereka hanya memberikan sedikit poin kepada Spider-Wen. Karena Spider-Wen adalah manusia iblis tahap akhir, dia hanya bisa mendapatkan 20 poin normal dengan membunuh iblis pada level yang sama. Namun, bagi Ningki, kelompok iblis ini adalah target terbaik baginya untuk mendapatkan poin. Ningki telah membunuh mereka di atas levelnya, sehingga dia bisa mendapatkan lebih dari 20 poin. Sayangnya, Spider-Wen menyerang lebih dulu. 2014. Dua surga itu tidak besar. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan kelompok setan lainnya. Saat Ningki hendak bergerak, mereka sudah dibunuh oleh pola laba-laba. Kaka senior, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Ningki berkata dengan serius. Apa yang salah? Pola laba-laba bertanya. Ayo kita berpisah. Murid pribadi Liu Donghae dan Davis pasti menjadikanku target utama mereka. Terlalu berbahaya bagimu untuk tetap bersamaku. Kata Ningki. Tidak, justru karena itulah kamu harus tetap berada di sisiku. Pola laba-laba menggelengkan kepalanya. Tetapi jika kita dikepung oleh mereka, tak satupun dari kita akan bisa melarikan diri. Jika kita berpisah, aku yakin aku bisa bertahan hingga akhir turnamen Demon Prodigy. Ningki tersenyum pahit. Kamu yakin? Apakah kamu serius? Pola laba-laba tidak percaya. Tentu saja itu benar. Kalau begitu, sudah beres. Ningki melambaikan tangannya. Tanpa menunggu spider pateran berbicara, dia memilih arah acak dan melaju. Pola laba-laba sedikit mengernyit. Bahkan leluhur naga iblis tidak bisa membunuh kakak muda keempat saat itu. Mungkin, dia benar-benar memiliki kartu truf yang tidak ku ketahui. Pola laba-laba bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia melihat kekejauhan. Siapa ini? Berhenti. Jangan lari. Tuan muda Besuan dan tuan muda Pola laba-laba telah berpisah. Lanruo dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan itu. Bagi mereka, Ningki dan spider pateran adalah yang paling aman. He he, sudah waktunya. Saat Davis melihat pemandangan ini, sudut mulutnya menyeringai. Pain, kamu hanya memiliki empat murid. Jika aku membunuh mereka semua kali ini, aku ingin tahu apakah kamu akan begitu marah hingga menginjak kakimu. Liu Donghae bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar karena kegembiraan. Dia sangat menantikan untuk melihat ekspresi Pain ketika saatnya tiba. Di sudut tribun penonton, Dao En, Ping Tian, dan yang lainnya duduk bersama. Mereka juga memilih untuk menyerah kali ini. Lagi pula, mereka bisa dengan mudah kehilangan nyawa dalam pertempuran yang kacau balau. Lebih baik mereka menyerah pada turnamen jenius Ras Iblis dan menunggu turnamen berikutnya. Ekspresi Dao En tidak sedap dipandang. Ping Tian dan Kong Yan meliriknya dan tersenyum. Dao En, menurutmu apakah muridmu akan bisa menang? Aku tidak tahu. Daun memandang mereka berdua dengan ketidakpuasan. Haha. Kong Yan tersenyum, saya merasa tujuannya kali ini bukan lagi pertempuran kebanggaan Surga Ras Iblis. Tidakkah Anda menyadarinya, saat dia memasuki gua surga tidak jauh berbeda dengan orang itu? Saya pikir dia berencana untuk mengambil balas dendam. Jika orang itu mati di tangan Yuji, aku khawatir Lord Paine akan melampiaskan amarahnya padamu. Wajah para tetua di belakang Dao En pucat pasti. Mereka telah melihat nasib keluarga yang dengan mata kepala mereka sendiri. Jika keluarga mereka menyinggung kediaman Raja Iblis dan Kuil Saint Lady karena hal ini, nasib mereka tidak akan lebih baik daripada nasib keluarga yang dia seharusnya baik-baik saja. Ratusan ribu orang berpartisipasi dalam pertempuran. Yuji mungkin tidak dapat menemukannya. Duane menghibur dirinya sendiri, lalu terus memperhatikan sosok Yuji dan sosok Ningki, berdoa agar mereka tidak bertemu satu sama lain. Mungkin doanya didengar oleh langit. Tidak lama kemudian, sosok Yuji muncul di adegan di mana Ningki berada. Itu Tuan Yuji. Di platform suku Lucifer, banyak setan diam-diam memperhatikan Ningki. Saat mereka menemukan Yuji, ekspresi mereka langsung berubah. Jian Silai sedikit mengernyit, dan sedikit penyesalan melintas di matanya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan langsung membunuhnya di aula saat itu. Ekspresi Muyang Bulan Utara, Lengkiu Bulan Utara, dan Lanruo juga sedikit berubah. Mereka pernah mendengar tentang kekuatan Yuji. Di antara keajaiban suku Lucifer, dia setidaknya berada di peringkat 15 besar. Ini adalah peringkat suku Lucifer. Di dunia luar, itu sudah cukup untuk menghancurkan keajaiban berbagai suku. Tuan Muda Beiksuan dalam bahaya. Lanruo merasakan telapak tangannya dipenuhi keringat dingin. Jika Yuji membunuh Ningki, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Pain. Selain itu, selama periode interaksi dengan Ningki, dia semakin merasa bahwa Ningki luar biasa. Setiap kali Ningki menyampaikan satu atau dua mantra, dia akan mendapat manfaat besar darinya. Lanruo telah lama menganggap Ningki sebagai guru sekaligus teman, dan itu bukan hanya hubungan antara penjaga dan Tuan Muda. Itu kakak tertua. Di belakang Davis berdiri sekelompok keajaiban iblis. Karena perubahan peraturan, mereka juga memilih untuk menyerah pada pertempuran demonik prodigi kali ini. Namun, mereka memperhatikan Ningki. Bagaimanapun, kakak tertua telah mengubah sekte dan nama belakangnya karena Ningki. Sekarang setelah mereka melihat Yuji muncul, ekspresi mereka langsung menjadi bersemangat. Mereka dengan dingin melirik kuil orang suci, diam-diam mengantisipasi. Haha, balas dendam dengan tanganmu sendiri. Lumayan. Davis tersenyum. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah Jian Silai. Jian Silai adalah orang suci, dan dia adalah penatua kedua dari balai penegakan hukum. Dibandingkan dia, statusnya jauh lebih rendah. Meski untuk balas dendam, Davis tidak ingin berselisih secara terbuka dengan Jian Silai. Baginya, hal ini sama sekali tidak menguntungkannya. Sayang sekali murid Davis tua itu yang menemukannya lebih dulu. Sialan, apa yang dilakukan hal-hal tidak berguna itu. Mereka bahkan tidak dapat menemukan satu orang pun. Di sisi lain, Liu Donghae sangat marah. Ketika murid-murid di belakangnya mendengar ini, mereka langsung ketakutan dan tidak berani bersuara. Namun, dari sudut pandang mereka, bukankah tujuan guru adalah membunuh murid langsung pain. Tidak peduli siapa yang membunuhnya, hasilnya akan sama. Seharusnya tidak ada perbedaan. Kebetulan sekali. Yuji memandang Ningki dengan senyum tipis. Ketika para jenius ras iblis di dekatnya melihatnya, mereka berbalik dan pergi. Namun, mereka tidak melangkah jauh. Sebaliknya, mereka berdiri dan mengawasi dari jauh. Tampaknya mereka berencana memanfaatkan konflik antara burung sun peeper dan kerang. Biasanya, Yuji tidak mengizinkan mereka melakukannya. Namun, perhatiannya kini terfokus pada Ningki. Mampu menemukan Ningki dengan begitu cepat di luar dugaannya. Ningki telah menyebabkan banyak masalah baginya. Pertarungan jenius ras iblis ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membalas dendam secara terbuka. Jika dia membunuh Ningki di sini, dia yakin bahkan Jian Silai pun tidak akan berani mempersulitnya. Jadi itu tuan muda Yuji. Di mana tuanmu? Kenapa dia tidak datang? Ningki berkata sambil tersenyum. Cahaya dingin melintas di mata tuan muda Yuji saat dia berkata dengan suara seram, bahkan sekarang, kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku. Coba tebak, akankah aku membiarkanmu mati dengan cepat? Dia tahu bahwa Ningki sengaja memprovokasi dia. Oleh karena itu, dia mengambil keputusan. Kali ini, dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyiksa Ningki dan melampiaskan amarahnya. Kurasa aku tidak akan mati. Ningki tersenyum. Orang itu sombong sekali. Jika aku tidak salah, dia bahkan belum berada di tahap manusia iblis. Beraninya dia menjadi begitu sombong di depan Yuji. 2015. Kamu tidak akan mati. Hahaha. Yuji tidak bisa menahan tawanya. Dia tertawa terbahak-bahak hingga hampir menangis. Dia memandang Ningki seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Sekarang kamu tidak memiliki gadis suci yang mendukungmu, katakan padaku, kenapa kamu tidak mati. Begitu dia selesai berbicara, pandangan Yuji menjadi gelap. Sebuah tinju seukuran pot mendarat tepat di wajahnya, membuatnya terbang beberapa ratus meter jauhnya. Setan-setan di dekatnya tercengang. Beberapa bahkan mengucek mata. Pada akhirnya mereka yakin bahwa apa yang mereka lihat itu nyata. Manusia iblis yang terlambat sebenarnya telah dikirim terbang dengan pukulan dari semut yang bahkan belum mencapai alam manusia iblis. Apakah mereka mengadakan pertunjukan untuk semua orang? Kenapa aku tidak mati? Karena aku lebih kuat darimu. Ningki terkekeh. Di kejauhan, hanya setelah tiga detik penuh Yuji berdiri dengan gemetar dari tanah. Dia masih merasa pusing. Setan-setan di sekitarnya melihat bahwa hidungnya telah dicungkil dengan paksa. Penampilan aslinya yang agak tampan sekarang tampak sangat jelek. Secercah rasa tidak percaya muncul di mata Yuji. Apa yang sedang terjadi? Apakah pukulan tadi benar-benar datang dari anak ini? Di luar. Di tribun penonton, Duane dan yang lainnya saling memandang dengan tercengang, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Davis dan Liu Dong-hei, yang juga memperhatikan Ningki, juga tercengang dengan hal ini. Jika bukan karena sebagian besar iblis terfokus pada Kaisar Apitian Sing dan yang lainnya, pukulan Ningki sebelumnya sudah cukup untuk membuat semua iblis terperangah keheranan. Tuan Muda Beixuan sangat kuat. Mata Nord Moon Lengkiu bersinar saat dia mengepalkan tangannya di depan dadanya. Dia berjuang untuk mempercayai apa yang baru saja dia lihat. Lan Ruo, Tuan Muda Mu sangat kuat, namun kamu terus bersembunyi selama ini. Muyang Bulan Utara mau tidak mau berkomunikasi dengan Lan Ruo secara diam-diam. Jika dia tahu bahwa Ningki begitu kuat, dia tidak akan takut pada Yuji saat itu. Bahkan jika gadis suci itu tidak tiba tepat waktu, Lengkiu Bulan Utara tidak akan dipaksa menikahi seekor domba dengan kekuatan Ningki. Melihat Muyang Bulan Utara sepertinya menyalahkannya, Lan Ruo merasa bahwa dia tidak bersalah, karena dia tidak tahu bahwa Ningki memiliki kekuatan seperti itu. 80% Tidak heran orang suci mengatakan bahwa Tuan Muda Beixuan memiliki peluang 70 hingga 80% untuk menjadi favorit surga nomor 1. Berdasarkan kekuatan yang Tuan Muda Beixuan tunjukkan, jika dia tidak mati, dan dengan sistem poinnya, bahkan Yan Di Sing dan yang lainnya tidak akan bisa mengalahkannya. Nord Moon Muyang segera menyadari hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hati. Secercah semangat muncul di wajahnya. Jika gelar keajaiban terhebat kali ini jatuh ke tangan Ningki, maka klan Nord Moon mereka pasti akan menikmati kejayaan karena hubungan mereka dengan Nord Moon Lengkiu. Bagaimana ini mungkin? Kakak senior terlalu meremehkan musuh. Itu benar. Mungkin kakak senior sengaja menggoda anak ini untuk membuatnya berpikir bahwa dia bisa menang. Pada saat itu, dia akan membunuhnya sekaligus dan membuatnya putus asa. Adik laki-laki dan perempuan Tuan Muda Yuji tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Kemudian, mereka mulai mencari alasan untuk Tuan Muda Yuji. Di dalam gua surga, Ningki sedang menunggu Yuji pulih dari rasa pusingnya, karena dia ingin melihat seberapa kuat dia dalam kondisi terkuatnya. Tiga atau empat detik kemudian, Yuji akhirnya pulih. Dia menatap lurus ke arah Ningki. Luka di hidungnya tidak akan sembuh dengan mudah. Ia telah menyerah karena pukulannya, dan saat ini ia terentang dengan kecepatan yang terlihat. Dia membutuhkan setidaknya sepuluh menit untuk pulih. Apakah kekuatan itu tadi milikmu? Yuji memelototi Ningki dan mengertakkan gigi. Dipukul oleh Ningki di saat-saat kecerobohan membuat kemarahan di hatinya semakin membara. Jangan bilang itu milikmu. Apakah kamu sudah bangun sekarang? Ayo lanjutkan jika kamu sudah bangun. Ningki tersenyum. Mati. Yuji tidak lagi bertindak sembarangan dan menyerang dengan tegas. Keterampilan Pertempuran Iblis Kelas 4, Tinju Cahaya Surgawi Saat kakak muda dan kakak muda Yuji melihatnya menggunakan Tinju Cahaya Surgawi, mereka diam-diam bersemangat. Mereka percaya bahwa di bawah pukulan ini, lawan pasti akan berubah menjadi abu. Keterampilan Pertempuran Iblis Kelas 4 pada dasarnya adalah keterampilan pertempuran terkuat yang bisa digunakan oleh Iblis manusia. Pada saat yang sama, itu juga merupakan keterampilan pertempuran yang sangat langka. Hanya karena dia adalah murid langsung tertua Davis maka dia bisa mengajarkannya. Kakak-kakak dan adik-adik lainnya tidak mendapat perlakuan seperti itu. Adapun Davis sendiri, ketika dia menjadi manusia Iblis yang sempurna, dia telah menggunakan tabungan bertahun-tahun untuk menukarnya dari pavilion Penatua. Saat ini, dia adalah Demon Bumi Awal, dan skill pertempuran Demon Kelas 4 tidak lagi cukup untuk memuaskannya. Oleh karena itu, dia memikirkan segala macam cara untuk mengumpulkan kekayaan, sehingga dia bisa menukar keterampilan pertempuran Iblis yang lebih kuat dari pavilion Penatua. Awalnya, untuk murid dalam nama seperti Yang Gou, uang yang dia peroleh dari menerima tujuh atau delapan orang lagi mungkin akan cukup baginya untuk menukar keterampilan pertempuran Iblis Kelas 5. Tapi Yang Gou sudah mati. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan memuaskan, dia yakin tidak ada yang berani membiarkan keturunannya memujanya sebagai tuan. Semua ini karena anak ini. Davis dengan dingin menatap Ningki, mulutnya menyeringai. Keterampilan pertempuran Iblis Kelas 4, Tinju Cahaya Surgawi, sudah cukup untuk membunuh anak ini. Setelah Yuji menunjukkan Tinju Cahaya Surgawi, ras Iblis di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mata mereka, karena bagian langit dan bumi ini menjadi sangat terang, begitu terang sehingga mereka merasa sangat menyilaukan. Pada saat yang sama, Tinju yang dua kali lebih kuat dari aura Yuji mendarat di tubuh Ningki seperti kilat. Bang! Suara keras terdengar. Akibat yang mengerikan itu seperti badai, dengan Ningki sebagai pusatnya, menyapu ke segala arah. Banyak ras Iblis dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah bahkan terdorong mundur tujuh atau delapan langkah oleh angin kencang ini sebelum menstabilkan tubuh mereka. Orang itu seharusnya sudah mati, kan? Cahayanya menghilang. Entah itu ras Iblis di dalam gua, atau Devis dan yang lainnya di luar gua, mata mereka menunjukkan sedikit antisipasi. Mengapa? Yuji memandang Ningki dengan tidak percaya. Tinjunya digenggam erat oleh tangan Ningki, dan tidak mengenai Ningki sama sekali. Dan aura yang dipancarkan Ningki saat ini juga sangat berbeda dari sebelumnya. Dimengki yang sangat agung, seperti nyala api, perlahan membakar tubuh Ningki. Kamu tidak cukup kuat. Ningki saat ini dalam bentuk tubuh iblisnya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Sebelum Yuji puli dari keterkejutannya, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya, dan pada saat berikutnya, Yuji terlempar tinggi ke udara oleh Ningki, menghantam tanah dengan keras. Sebuah lubang besar dengan lebar dan kedalaman ratusan meter langsung muncul di tanah. Beberapa iblis manusia tahap awal yang tidak bisa melarikan diri tepat waktu terbunuh di tempat setelahnya. Ras iblis lainnya menatap Ningki dengan tercengang, tidak berani percaya bahwa kekuatannya sebenarnya begitu besar. Dampaknya saja sudah cukup untuk membunuh beberapa iblis manusia tahap awal. Bagaimana ini bisa terjadi? Davis tanpa sadar menegakkan tubuhnya. Sekelompok murid di belakangnya terkesiap. 2016. Orang ini menyembunyikan budidayanya. Liu Donghae sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin seorang pria yang bahkan tidak berada di tahap manusia iblis bisa mengalahkan manusia iblis tahap akhir hingga mencapai kondisi seperti itu? Selain menyembunyikan budidayanya, sepertinya tidak ada penjelasan lain. Dalam adegan tersebut, Yuji tampak tidak bisa bernapas setelah dipukul oleh Ningki. Davis menoleh dan menatap Jian Silai. Dia kebetulan menatap mata Jian Silai. Bibir Jian Silai sedikit melengkung dan matanya menunjukkan sedikit ejekan. Hati Davis tenggelam. Di gua surga, Ningki tidak menunggu Yuji kembali sadar. Tinjunya mendarat di tubuh Yuji lagi dan lagi. Dia sudah memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Setidaknya, Yuji tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu melanjutkan hidup. Bang, bang, bang. Ningki, yang telah membuka kelima gerbang, dapat membuat hati iblis di sekitarnya bergetar hebat. Segera, Yuji dipukuli hingga tidak berbentuk. Sejak dia dikalahkan oleh Ningki, dia kehilangan inisiatif. Kecuali keajaiban terjadi, nasibnya sudah ditentukan. Ledakan. Dengan suara keras, Yuji terlempar ke tanah oleh Ningki. Tulang-tulang di tubuhnya hancur berkeping-keping dan tangan serta kakinya lemah seperti mi. Apa? Budidaya apa yang kamu miliki? Yuji memuntahkan seteguk darah dan kemudian menatap Ningki dengan kebencian. Ada sedikit kebingungan dan keraguan di kedalaman matanya. Ningki tersenyum, aku tidak akan memberitahumu. Ah! Yuji meraum marah. Lalu, dia melihat Ningki mengangkat kakinya tinggi-tinggi dan menginjak kepalanya. Jangan bunuh aku! Jangan bunuh aku! Engah! Suara yang tajam. Darah merah dan putih mengalir ke seluruh tanah. Setan-setan di sekitarnya akhirnya bereaksi dan berbalik untuk melarikan diri. Lelucon yang luar biasa. Jika mereka tidak pergi sekarang, apakah mereka akan tetap tinggal dan membiarkan orang cabul ini mendapatkan poin? Di luar, Davis mengepalkan tinjunya erat-erat dan bekas darah merembes dari celah di antara tinjunya. Namun, dia tidak menyadari apapun saat matanya tertuju pada mayat Yuji yang tanpa kepala. Di belakangnya, adik-adik Yuji terdiam saat mereka menyaksikan Yuji dipukuli sampai mati oleh Ningki. Kontras yang sangat besar ini membuat mereka merasa sedikit tidak nyata. Kakak tertua meninggal begitu saja. Kamuji sudah mati. Hahaha. Lanruo tidak bisa menahan tawa. Setan-setan di dekat platform tinggi segera memandangnya. Setan-setan ini kurang lebih pernah berinteraksi dengan Yuji sebelumnya, jadi tatapan mereka agak tidak bersahabat. Jika Lanruo tidak berdiri di belakang Jian Silai, beberapa iblis pasti sudah memberinya pelajaran. Lengkiu bulan utara juga dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia tidak pernah mengira kekuatan Ningki telah mencapai tingkat seperti itu. Dia masih ingat ketika Ningki menerima beberapa serangan dari ayahnya di arena kota gunung yang belum lama ini. Saat itu, kekuatannya paling banyak setara dengan Nord Muncuksu, yang merupakan manusia iblis awal. Dia tidak pernah mengira kekuatan bertarung Ningki akan meningkat ke tingkat seperti itu hanya dalam satu dekade atau lebih. Dia benar-benar pria yang disukainya. Entah kenapa, Duane menghela nafas lega saat melihat Yuji mati di tangan Ningki. Meskipun Yuji tampak agak hormat di permukaan, Daoen tahu bahwa Yuji hanya berpura-pura karena dia takut orang suci akan menyalahkannya. Jika beberapa dekade atau bahkan satu abad berlalu dan orang suci berhenti memperhatikan masalah ini, Daoen dapat membayangkan apa yang akan terjadi padanya. Mungkin suatu hari nanti, akan tersebar berita bahwa dia telah menyerah pada penyimpangan Ki dan meninggal. Maka, Yuji secara alami akan mendapatkan kembali kebebasannya. Kasihan sekali, Daoen. Murid pertama seperti itu telah mati begitu saja. Kalau tidak, klanmu akan memiliki dua manusia iblis yang terlambat setelah kamu kembali ke kota Gunung Yan. Kamu pasti akan menduduki peringkat pertama di antara tujuh klan besar. Ping Tian tersenyum. Jika itu masalahnya, aku akan membuatnya membunuhmu terlebih dahulu, Cibir Daoen. Orang ini tadinya sombong, dan sekarang dia masih sombong karena Yuji sudah mati. Begitu dia kembali ke kota Gunung Yan dengan selamat, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk bertarung dengannya. Ping Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya ketika mendengar itu. Dia mengerutkan bibirnya, aku hanya bercanda. Kenapa kamu begitu serius? Oh tidak, jika dia selalu sekuat ini, maka murid-muridku akan bertemu dengannya. Wajah Liu Dong He langsung menjadi gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk pain di dalam. Dia merasa pain telah menjebaknya. Anak itu pastilah manusia iblis yang terlambat. Tidak lama setelah dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat bahwa gambar Ningki memiliki tambahan seribu poin. Membunuh seseorang dengan level yang sama akan memberinya paling banyak dua puluh poin. Seribu. Ekspresi Liu Dong He tidak terlihat terlalu bagus. Dia pernah mendengar tentang artefak iblis ini sebelumnya. Setan-setan di gua surga tidak bisa menyembunyikan budidaya mereka. Apakah itu berarti orang ini bahkan tidak berada di tahap manusia iblis? Tuan Muda Beisuan mendapat seribu poin. Lanruo sangat terkejut. Bahkan Kaisarian penghukum surga, yang memiliki poin tertinggi, hanya memiliki 2.600 poin. Ini berarti Ningki setidaknya telah masuk dua puluh besar. Di platform tinggi suku Lucifer, banyak iblis yang memperhatikan Ningki masih tenggelam dalam keterkejutan atas kematian Yuji. Sekarang setelah mereka melihat poinnya, mata mereka tiba-tiba menonjol. Mereka tanpa sadar memandang ke langit. Penatua yang bertugas menghitung luas ini berasal dari 4 kota teratas. Dia tidak punya alasan dan kemampuan untuk menipu Ningki. Dengan kata lain, kultivasi sejati orang ini bahkan tidak berada di tahap manusia iblis. Namun, selain sejumlah kecil iblis yang memperhatikan pemandangan ini, iblis lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Perhatian mereka masih terfokus pada Kaisar Langit Singyan dan iblis lainnya yang memiliki peluang tertinggi untuk memenangkan kejuaraan. Banyak favorit surga ras iblis bahkan memperlakukan Kaisar Surga Singyan sebagai idola mereka. Di Gua Surga, beberapa elit iblis yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu pada dasarnya dibunuh oleh Ningki dalam satu gerakan. Poinnya terus meningkat. Manusia iblis tahap awal, manusia iblis lintas tahap, 100 poin. Manusia iblis tingkat menengah, manusia iblis lintas tahap, 300 poin. Tidak butuh waktu lama bagi poin Ningki untuk melampaui Kaisar Yan yang menghukum surga. Namun, sebagian besar iblis masih tidak memperhatikan pemandangan ini. Kalau tidak, arena pasti akan kaget. Ketiga anggota suku Lucifer saling memandang dan akhirnya melihat ke arah Jianshi. Awalnya, di alam mereka, ada banyak hal yang tidak dapat menimbulkan riak apapun di hati mereka. Namun kini, ketiganya merasa hati mereka seperti dijungkir balikan oleh sungai dan lautan. Awalnya, Ningki sudah memasuki visi kabinet Penatua. Tetua Agung bahkan meminta Jesse untuk diam-diam mengamati Ningki. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Ningki saat ini akan mengejutkan mereka. Jesse, yang duduk di antara penonton dan berpura-pura menjadi iblis biasa, juga terkejut. Tidak heran perawan suci sangat menyukai anak laki-laki ini. Jadi itu sebabnya. 2017 Selain Ningki, ada beberapa jenius berbakat dari klan iblis di gua surga yang memiliki kemampuan untuk membunuh mereka yang berlevel lebih tinggi. Namun, mereka akan kelelahan setelah bertarung, dan mudah bagi orang lain untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati setiap kali bertarung. Dengan cara ini, poin mereka secara alami tidak akan bertambah. Temukan dia. Ketika poin Ningki mencapai 3 hingga 4 ribu, puluhan setan tiba-tiba datang dari segala arah, mengelilingi Ningki di tengah. Di antara kelompok iblis ini, ada dua manusia iblis tahap akhir, dan sisanya adalah manusia iblis tingkat menengah. Mereka memandang Ningki dengan mata penuh ejekan. Kamu adalah murid Liu Donghe, kan? Ningki tersenyum. Dia telah melihat beberapa dari mereka di depan gua kaisar dunia bawah. Benar, kamu seharusnya mendengar bahwa guru ingin membunuhmu kali ini. Aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Dengan begitu, kamu tidak perlu menderita. Salah satu manusia iblis tahap akhir memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis. Aura keduanya sedikit lebih lemah dibandingkan aura Yuji. Ningki menghitung dalam pikirannya dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Dia bisa membunuh kelompok orang ini dengan mengorbankan luka ringan. Aku tidak akan bunuh diri. Bagaimana kalau begini, siapa di antara kalian yang akan turun dan melawanku satu lawan satu? Ningki tersenyum. Di dunia luar, Liu Donghe bisa melihat apa yang dikatakan Ningki dari bentuk bibirnya. Dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Satu-satu. Bahkan Yuji bukanlah tandingan anak ini, jadi bagaimana mungkin kedua muridnya bisa mengalahkannya. Kecuali mereka semua menyerang bersama dan bekerja sama dengan manusia iblis tingkat menengah lainnya untuk menekan orang ini, masih ada harapan. Muridku seharusnya tidak sebodoh itu, kan? Liu Donghe bergumam pada dirinya sendiri, dengan sedikit harapan di matanya. Satu-satu. Hahaha. Oke, aku akan bertarung satu lawan satu denganmu. Setan-setan di sekitar Ningki tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kemudian, iblis manusia tahap akhir mendarat di depan Ningki, berniat melawan Ningki sendirian. Menurutnya, semut seperti itu bisa dihancurkan hanya dengan satu jentikan tangan. Namun, untuk membalaskan dendam tuannya, dia merasa perlu membiarkan Ningki mati dalam kesakitan. Berengsek. Liu Donghe mengatupkan giginya saat dia melihat muridnya. Dalam hatinya, dia tidak sabar untuk menyeret murid ini keluar dan langsung mengeluarkannya dari sekte. Jelas ada lusinan orang yang mengelilingi murid ini. Mengapa mereka tidak mengepung dan membunuhnya? Sebaliknya, mereka ingin menantangnya satu lawan satu. Bukankah dia terlalu kenyang? Ayo, aku akan membiarkanmu melakukan tiga gerakan terlebih dahulu. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap Ningki sambil tersenyum. Apa kamu yakin? Saya sangat kuat. Kata Ningki. Hahaha. Dia bilang dia sangat kuat. Lelucon yang luar biasa. Kamu bahkan belum berada di tahap manusia iblis. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bisakah kamu membandingkannya dengan jari kelingkingku? Manusia iblis tingkat menengah tidak bisa menahan tawa. Setan di sekitarnya juga memandang Ningki dengan ejekan di mata mereka. Di saat yang sama, ada sedikit rasa kasihan. Mereka mengira Ningki terlalu terkejut dengan situasi saat ini dan berbicara tanpa berpikir. Oh, kamu sangat kuat. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuatmu. Pria itu tertawa dan maju selangkah. Saat berikutnya, Ningki sudah menyerang dan meninju perut pria itu. Batuk. Terbatuk ringan, iblis ras iblis manusia tahap akhir mau tidak mau harus mundur dua langkah. Dia menatap Ningki dengan sedikit kebingungan di matanya. Rasa sakit yang terus-menerus di perutnya memberitahu dia bahwa kekuatan anak laki-laki ini memang luar biasa hebatnya. Tampaknya itu bukan kekuatan yang bisa dia miliki di wilayahnya saat ini. Masih ada dua pukulan lagi. Apakah kamu akan membiarkan aku memilikinya? Ningki tersenyum. Biarkan aku mengambilnya. Mengapa tidak? Ayo. Pihak lain berteriak dengan dingin. Jika dia menarik kembali kata-katanya di depan begitu banyak saudara junior, dia akan kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Sangat baik. Ningki tersenyum dan meninju lagi. Kali ini, pihak lain hampir terlempar. Untungnya, dia mati-matian menggunakan ki iblisnya untuk menekan dirinya sendiri, sehingga dia tidak mempermalukan dirinya sendiri di depan banyak orang. Namun, pakaian di punggungnya sudah terkoyak. Kekuatannya, kenapa begitu kuat? Menghirup udara dingin, iblis itu menemukan bahwa semua tulang rusuknya patah, dan organ dalamnya terasa seperti diaduk oleh tongkat. Sangat tidak nyaman. Jika bukan karena tubuh fisiknya telah dikembangkan hingga puncak alamnya saat ini, pukulan ini akan menghancurkan organ dalamnya menjadi berkeping-keping. Pukulan terakhir. Pukulan terakhir. Setelah pukulan ini, aku akan membunuh anak ini. Iblis itu menghela nafas lega. Sedikit lagi kesakitan dan dia akan baik-baik saja. Cahaya dingin menyala. Setan itu menatap Ningki dengan tercengang. Bukankah kamu sudah mengatakan pukulan terakhir? Aku tiba-tiba ingin menggunakan pedang itu. Maaf. Ningki tersenyum meminta maaf. Ibumu. Sebelum dia selesai berbicara, manusia iblis tahap akhir tiba-tiba terbelah menjadi dua dan jatuh ke kedua sisi. Organ dalamnya terlihat di udara, mengepul. Vitalitasnya telah terputus oleh pedang pembunuh naga. Apa yang telah terjadi? Manusia iblis tahap akhir yang tersisa melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Itu terlalu mendadak, begitu mendadak hingga dia tidak bisa bereaksi. Kalau begitu, giliranmu. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Dengan kematian manusia iblis tahap akhir, pertempuran berikut sudah ditakdirkan. Di luar. Pembuluh darah di wajah Liu Donghae menonjol, dan napasnya menjadi lebih kasar. Banyak pembudidaya setan bumi yang memiliki status yang sama dengannya melihat ini dan menjadi bingung. Apa yang dilihat Liu Donghae? Kenapa dia begitu marah? Mungkinkah muridnya sudah meninggal? Hem, mari kita lihat di mana muridnya berada. Haha. Dua manusia iblis tahap akhir dan puluhan manusia iblis tingkat menengah telah mati di tangan Ningki. Liu Donghae hanya bisa menonton tanpa daya, tidak mampu memberikan bantuan. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain duduk di tempatnya. Hal ini membuatnya sangat tertekan hingga hampir mengeluarkan setegup darah. Berengsek. Sakit? Aku pasti akan membalas dendam untuk ini. Liu Donghae meraung di dalam hatinya. Poin Ningki sudah melebihi 10 ribu. Dibandingkan dengan Kaisar Api Hukuman Langit, yang memiliki poin tertinggi, dia memiliki nilai ganda. Namun, terlepas dari ras iblis yang telah memperhatikannya, perhatian ras iblis lainnya masih terfokus pada Kaisar Api Hukuman Langit dan yang lainnya. Selama Tuan Muda Beisuan tidak mati, dia pasti akan menjadi nomor satu. Hahaha. Lanruo tidak bisa berhenti tertawa di dalam hatinya. Ketika dia melihat murid-murid Liu Donghae dibunuh tanpa ampun oleh Ningki, di antara penonton, setelah Pain melihat adegan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia datang ke sini secara diam-diam untuk mencegah Liu Donghae membunuh muridnya secara tiba-tiba setelah pertempuran berakhir. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang tidak terduga seperti itu. Pain senang melihat wajah Liu Donghae seperti baru saja makan kotoran. 2018. Platform Tinggi Suku Lucifer Ketiga anggota kabinet tua tidak bisa lagi tenang. Salah satu dari mereka buru-buru bangkit dan pergi. Dua lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Bahkan mereka tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat ketika mereka masih muda. Menurutku kita tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Setelah kompetisi selesai, kita harus merekrut anak ini ke pavilion tetua. Aku secara pribadi akan menerimanya sebagai muridku. Dia adalah iblis bumi tingkat menengah, satu tingkat lebih tinggi dari Pain, dan sebagai anggota kabinet penatua, statusnya bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Pain. Tentu saja, dia yakin bahwa dia bisa menjadikan Ningki sebagai muridnya. Adapun Pain, dia yakin bisa membungkamnya. Menurutku itu tidak bagus. Kamu sudah memiliki banyak murid, tapi aku tidak punya satupun. Biarkan aku mengajarinya. Sesepuh lain mengirimkan suaranya. Kamu ingin bertarung denganku. Kaulah yang bertarung denganku. Kalau begitu, mari kita berhenti berkelahi. Penatua Brown sudah memberitahu Penatua Agung. Saya rasa kita tidak bisa menerimanya sebagai murid. Tidak lama kemudian, Penatua Brown, yang pergi dengan tergesa-gesa, kembali ke peron yang tinggi. Melihat dua orang lainnya sedang menatapnya, Penatua Brown berkata dengan tenang, Penatua Agung berkata bahwa anak ini pasti akan diterima di kabinet Penatua. Namun, dia harus bertanya kepada Lord Lucifer terlebih dahulu. Apa, Tuan Lucifer? Keduanya saling memandang dengan kaget. Mungkin karena poin Ningki meroket terlalu cepat, tetapi pada akhirnya, tidak hanya para jenius ras iblis di platform Lucifer yang memperhatikan hal ini, bahkan iblis lain di tribun penonton pun menyadarinya satu demi satu. Satu banding sepuluh, sepuluh hingga seratus, semua iblis ini menatap Ningki dengan kaget, sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Siapa pria itu? Mengapa poinnya lebih tinggi daripada poin Kaisar Api Hukuman Surga? Hei, aku ingat dia. Sepertinya dia baru saja berada di tribun suku Lucifer. Suku Lucifer, mungkinkah orang ini adalah bakat surgawi yang diam-diam dikembangkan oleh suku Lucifer? Tunggu, membunuh manusia iblis tahap awal bernilai seratus poin. Curang, ini adalah kecurangan yang terang-terangan. Banyak iblis yang terkejut dan marah, dan mereka saling memandang. Dia tidak curang. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa dia selalu membunuh musuh di atas levelnya? Akhirnya, beberapa setan menemukan polanya. Menurut aturan pertarungan pilihan ras iblis, membunuh lawan dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi memang akan menghasilkan lebih banyak poin. Karena aturan inilah banyak ajaiban iblis tidak menyerah dalam pertempuran pilihan ras iblis. Pembunuhan lintas alam. Sial, orang ini terlalu mesum. Poinnya sudah melebihi 10 ribu. Sepertinya dia berencana menembus 20 ribu kali ini. Kaisar api Singtian itu bahkan tidak bisa mengejarnya. Sialan, aku bertaruh 10 ribu kristal ajaib kelas menengah pada kaisar api hukuman langit. Di kursi penonton, manusia iblis dengan kesempurnaan besar meraung. Ada beberapa iblis yang merasakan hal yang sama seperti dia. Selama ada pertarungan, pasti ada taruhan. Hadiah untuk juara pertarungan terpilih ras iblis adalah 1 juta kristal magis tingkat menengah dan artefak magis tingkat menengah. Kelihatannya seperti hadiah yang tinggi, namun kenyataannya, taruhan yang diterima para bangkir telah melebihi 100 juta kristal ajaib kelas menengah. Di platform tinggi suku Singtian, suku Chiyou, dan 4 kota teratas, iblis di sana juga menemukan Ningki, si kuda hitam. Wajah para tetua tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Suku Singtian secara langsung menanyai tetua yang bertanggung jawab atas wilayah Ningki. Akibatnya, pihak lain mengatakan bahwa dia tidak memberikan pintu belakang apapun kepada Ningki, dan semua poinnya nyata dan efektif, yang membuat semua orang sedikit tidak percaya. Brown, apa latar belakang orang ini? Chiyou Tiansha bertanya langsung di depan semua orang, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Swash, swash, swash. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tertuju pada Brown. Bagaimanapun, dia adalah tetua terkuat dari suku Lucifer yang hadir saat ini. He he. Brown tersenyum tanpa berkata apa-apa. Melihat ini, Chiyou Tiansha mendengus dingin, sengaja membingungkan. Meskipun poin orang ini tinggi, dia datang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Selama dia bertemu Chiyou Hanzhong, dia pasti akan mati. Begitu ucapan ini keluar, suku Singtian segera menghela nafas lega. Ya, selama orang ini mati, tempat pertama pertempuran pilihan ras iblis akan tetap menjadi milik Kaisar Api Hukuman Langit. Hari lain telah berlalu. Akhirnya, semua ras iblis di seluruh arena menemukan Ningki, kuda hitam yang poinnya jauh di depan. Pada saat yang sama, hampir semua ras iblis menantikan kematian Ningki. Para penyembah Kaisar Langit Singyan, Chiyou, Hanzhong, Doran, dan para jenius lainnya memandang Ningki dengan jahat. Mereka berdoa dalam hati agar Ningki dibunuh saat bertemu idola mereka. Awalnya, sebelum Ningki menonjol dari kerumunan, sudah ada banyak jenius dari ras iblis yang tidak memiliki skor tinggi, tetapi telah tampil dengan baik. Banyak eksistensi panggung setan bumi bahkan memiliki gagasan untuk menerima mereka sebagai murid, tetapi ketika Ningki tiba-tiba muncul, para jenius ini tiba-tiba dibayangi dan dilupakan oleh orang banyak. Eksistensi panggung setan bumi yang memiliki gagasan untuk menerima murid juga menyerah pada gagasan ini. Mereka ingin menunggu lebih lama untuk melihat apakah akan ada kejutan lain. Adapun Ningki, bukan karena mereka tidak mau menerimanya sebagai murid. Namun, ketika mereka ingat bahwa Ningki didukung oleh suku Lucifer, mereka tahu bahwa meskipun mereka bertanya, suku Lucifer tidak akan membiarkannya pergi. Dao En, Tuan Muda Besuan mungkin menjadi terkenal di dunia saat ini. Dia adalah yang terpilih pertama. Haha, selama bertahun-tahun pertempuran terpilih ras iblis, kapan gelar yang terpilih pertama belum dimenangkan oleh ketiganya. Suku besar atau empat kota teratas. Mungkin kota gunung yan kita juga akan terkenal kali ini. Ping Tian, Kong Yan, dan yang lainnya sangat bersemangat. Jika Ningki bisa mendapatkan gelar terpilih pertama, itu juga akan sangat bermanfaat bagi mereka. Setidaknya di masa depan, jika mereka bertemu ras iblis dari suku besar, mereka tidak perlu rendah hati. Ya, Dao En bergumam pada dirinya sendiri. Dunia luar tahu bahwa poin Ningki adalah yang pertama. Namun, di dalam gua surga, kedua belah pihak tidak dapat melihat poinnya. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu bahwa poin Ningki jauh lebih tinggi daripada poin Kaisarian yang menghukum surga. Beberapa eksistensi tahap iblis manusia tingkat lanjut melihat Ningki dari jauh dan memilih untuk mengabaikannya. Itu bukan karena mereka tahu bahwa kultifasi Ningki sangat kuat, tetapi karena mereka tidak ingin membunuh Ningki. Ningki bahkan belum mencapai tahap manusia iblis. Bahkan jika mereka membunuhnya, mereka tidak akan mendapatkan poin apapun. Oleh karena itu, mereka tidak perlu bermusuhan dengan orang lain tanpa alasan. Lagi pula, mereka yang bisa berpartisipasi dalam pertarungan terpilih ras iblis ini semuanya mempunyai status tertentu. Hanya orang terpilih yang belum mencapai tahap manusia iblis yang akan bergegas menuju Ningki dengan mata berbinar ketika mereka melihatnya. Tentu saja, akhir yang menanti mereka adalah kematian. 2019. Murid langsung penatua Davis bertemu dengannya. Aku khawatir dia akan berakhir seperti Yuji. Ini perseteruan besar. Apa yang Anda takutkan? Penatua Davis berani berbicara menentang kuil Saint Lady di belakangnya. Ini adalah pertarungan jenius ras iblis. Bahkan jika mereka semua terbunuh, itu adalah hal yang biasa. Setan di platform Lucifer memandang Davis dengan ekspresi rumit. Mereka menemukan bahwa Davis tidak bisa lagi menjaga ketenangannya di permukaan. Wajahnya sedikit pucat, dan murid-murid di belakangnya semua berduka seolah-olah mereka telah melihat akhir dari kakak laki-laki mereka. Sante Lady memiliki selera yang bagus. Saya pernah mendengar bahwa dahulu kala, Saint Lady marah karena anak laki-laki ini dan membunuh Lilian. Informasi Anda salah. Lilian dibunuh oleh anak ini. Penatua Gate juga hadir pada saat itu. Dia hampir dibunuh oleh orang suci yang marah. Kemudian, Penatua Martinez tiba dan menyelamatkan nyawa Penatua Gate. Ada satu hal yang pasti tidak Anda lakukan. Aku tidak tahu. Orang suci itu bersayap empat. Hai. Banyak setan tersentak karena tidak percaya pada mata mereka. mereka bahkan lebih terkejut daripada saat mereka melihat Ningki membunuh Iblis tahap akhir. Saint Lady dari suku Lucifer mereka sebenarnya bersayap empat. Setelah terkejut, setan-setan itu mulai gembira. Ini berarti bahwa Santa Perawan Maria mempunyai kesempatan untuk menerobos ke tingkat Iblis langit. Dalam hal ini, suku Lucifer akan memiliki dua keberadaan tingkat Iblis langit, dan mereka dapat sepenuhnya menekan dua suku lainnya dan empat kota teratas. Memikirkan hal ini, mereka semua mengira Davis hanya bisa menderita dalam diam kali ini. Kau mengandalkan dukungan dari Santa Perawan Maria untuk membuat kakak laki-lakiku mengubah nama belakangnya dan memuja sampah sebagai majikannya. Kau tidak mengira bahwa balasan akan datang secepat ini, bukan? Kakak kedua, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh saja dia. Jangan, dia mempermalukan sekte kita. Terlalu mudah untuk membunuhnya. Lebih baik tekan dia, temukan kakak senior Yuji, dan biarkan kakak senior Yuji melampiaskan amarahnya. Itu masuk akal. Setelah berkomunikasi satu sama lain, kelompok murid langsung Davis tiba-tiba tertawa dingin dan mendekati Ningki selangkah demi selangkah. Yuji sudah mati. Bagaimana orang mati bisa melampiaskan amarahnya? Ningki tertawa. Apa katamu? Semua iblis berhenti dan memandang Ningki dengan bingung. Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Saya akan mengatakannya lagi. Perhatian, kamu Ji sudah mati. Ningki tersenyum. Kakak tertua sudah meninggal. Berbicara, siapa yang membunuhnya? Iblis bernama kakak kedua segera melangkah maju dan meraih kerah Ningki. Di dunia luar, saat Davis melihat pemandangan ini, dia perlahan menutup matanya. Engah. Pedang panjang menembus dada iblis dan keluar dari punggungnya. Akulah yang membunuh Yuji. Karena kalian berdua sangat dekat, aku akan mengirimmu untuk menemaninya. Jangan berterima kasih padaku. Siapa yang memintaku menjadi Lei Feng? Kehendak iblis yang mengerikan terpancar dari tubuh Ningki. Senyuman jahat terlihat di wajahnya saat dia melihat wajah terkejut di depannya dan terkekeh. Setelah mengatakan itu, dengan memutar pergelangan tangannya, pedang pembunuh naga segera mencincang organ dalam lawannya menjadi daging cincang. Namun, HP-nya sangat tinggi. Meski mengalami luka yang begitu serius, ia tidak langsung meninggal. Telapak tangan yang ganas membombardir tubuh Ningki, menyebabkan Ningki mundur dua atau tiga langkah. Saat berikutnya, Ningki mengacungkan pedangnya seperti hantu. Dari dalam keluar, dia memotong iblis ini menjadi tumpukan daging cincang. Kakak kedua berengsek. Bunuh dia untuk membalaskan dendam kakak kedua. Mata semua iblis menjadi merah. Mereka tiba-tiba kehilangan akal dan menyerang Ningki dengan ganas. Pada saat ini, mereka tidak memikirkan mengapa Ningki bisa memotong kakak kedua mereka menjadi daging cincang. Satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah membunuh Ningki. Tuan Menyaksikan tanpa daya saat kakak dan kakak senior mereka dicincang seperti sayuran oleh Ningki, murid-murid di belakang Davis akhirnya tidak bisa duduk diam. Diam. Kehidupan dan kematian pertempuran pilihan surga klan iblis terserah pada surga. Davis tidak membuka matanya. Dia memarahi dengan lemah dan nadanya sangat tegas. Melihat hal tersebut, murid-muridnya langsung menutup mulutnya, namun ekspresi mereka masih geram. Mata mereka tertuju pada Ningki digambar. Yah, mereka semua mati. Di platform tinggi, ekspresi iblis lainnya juga cukup aneh. Logikanya, semua orang berasal dari suku Lucifer. Tidak perlu saling membunuh seperti ini. Namun, mereka juga telah mendengar tentang perselisihan antara Ningki dan Yuji. Hal itu sempat menjadi lelucon saat itu, dan tersebar luas di kota raksasa tersebut. Mereka tidak menyangka perseteruan seperti itu kini akan berkembang menjadi situasi di mana hanya satu pihak yang bisa bertahan. Memikirkan hal ini, semua iblis tanpa sadar melirik ke arah Jian Silai. Melihat senyuman tipis di wajahnya, mereka tiba-tiba merasa kasihan pada Davis. Mungkin Davis bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung sampai mati, kecuali dia benar-benar berani mengarahkan pedangnya ke kuil Saint Lady. Namun, semua iblis dari suku Lucifer tahu bahwa balai penegakan hukum sendiri tidak akan mendukung Davis. Kabinet Penatua akan segera keluar untuk menekannya. Setelah membunuh kelompok iblis ini, Poin Ningki sekali lagi meningkat dengan selisih yang besar. Nilainya telah melampaui 20 ribu poin, sedangkan Kaisarian penghukum surga hanya memiliki 4 ribu poin saat ini. Chiyou, Han Zhong, dan Dolan hanya memiliki sekitar 3 ribu poin. Ketiganya sudah diakui oleh tiga suku besar sebagai jenius terkuat di antara iblis-iblis tahap akhir. Adapun para jenius dari 4 kota teratas, mereka hanya memiliki lebih dari 1 ribu poin, dan kota-kota yang lebih tinggi memiliki lebih dari 2 ribu poin. Dibandingkan dengan Ningki, mereka 10 kali lebih buruk. Iblis yang berpartisipasi dalam perjudian peripheral tampak seperti ayah mereka telah meninggal saat ini, dan ekspresi mereka jelek. Adapun para bangkir di belakang rumah judi, tiga suku besar, dan empat kota teratas, emosi mereka sangat aneh. Jika tidak ada yang salah, kali ini mereka bisa menelan ratusan juta kristal iblis kelas menengah. Namun, dengan cara ini, tempat pertama pertempuran jenius ras iblis akan direbut oleh anak tak dikenal. Satu-satunya pemenang mungkin adalah suku Lucifer. Anak ini mungkin tidak akan hidup sampai akhir. Pertarungan jenius ras iblis akan berlanjut setidaknya selama satu tahun atau lebih. Ada terlalu banyak perubahan dalam waktu satu tahun. Jika ada seorang jenius yang berhasil menembus penutupan penuh ras iblis, gelar juara pertama tentu saja bukan milik anak ini. Yah, sepertinya masih ada taruhan. Itu tergantung keberuntungan kita. Kita tidak boleh kalah. Aku bertaruh semua kristal iblis yang telah aku kumpulkan selama ribuan tahun. Aku benar-benar tidak mampu untuk kalah. Waktu berlalu sangat cepat di surga. Berbeda dengan keadaan mengejar orang lain dan gugup sepanjang hari karena takut diserang secara diam-diam. Ningki tampak sangat santai. Dia berjalan kemanapun dia pergi. Dia tidak akan dengan mudah bergerak kecuali jika diperlukan. Menurut perhitungannya sendiri, tidak akan mudah bagi kaisarian penghukum surga dan yang lainnya untuk mengungguli dia dalam poin kecuali mereka membunuh semua iblis tahap akhir yang memasuki kediaman surga kali ini. Tidak tahu kemana dia pergi, sekelompok setan tiba-tiba muncul di hadapannya. Jumlah iblis dalam kelompok ini agak menakutkan, setidaknya 10.000. 2020 Kaisar Api Penghukum Surga Ciyo Hanzong Duolan Peri Bichong Dewa Huanghuang Pertama, Ningki melihat iblis muda yang tampan. Momentumnya lebih kuat dari semua manusia iblis tahap akhir yang hadir. Dia hanya berdiri di sana seperti pedang yang terhunus. Ketajamannya yang tersembunyi membuat orang merasa sedikit merinding. Dibandingkan dengan dia, keheningan terpencil jauh berbeda. Peri Bichong dan Raja Ilahi Huanghuang adalah yang terlemah di antara kelompok orang ini. Mereka tidak memiliki aura sombong yang sama seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka berdiri di belakang Kaisar Surga Singyan. Mereka yang memiliki kultivasi serupa dengan Kaisar Surga Singyan kurang lebih mengikuti beberapa ahli manusia iblis tahap akhir. Suasananya tampak sedikit tegang. Semuanya, Kaisar Api Penghukum Surga pasti mendapatkan poin terbanyak kali ini. Mengapa kita tidak bekerja sama dan menyingkirkannya terlebih dahulu? Chiyou Hanzong terkekeh dan berkata. Mendengar ini, duo landan yang lainnya tergoda. Namun, Kaisar Api Penghukum Surga mencibir, kalian datang bersamaku. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret beberapa dari kalian ke bawah bersamaku. Di belakangnya, mata Peri Bichong dan Dewa Huanghuang berkilat penyesalan. Mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan aman melewati pertempuran kebanggaan Surga Ras Iblis dengan Kaisar Api Penghukum Surga. Sekalipun mereka tidak bisa mendapatkan gelar kebanggaan Surga pertama, setidaknya mereka akan tampil bagus. Namun, mereka tidak menyangka Kaisar Api Penghukum Surga begitu sombong. Meskipun dia tahu ada penyergapan di sini, dia tetap bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri. Seret beberapa ke bawah bersamaku. Para kebanggaan langit dari empat kota teratas mencibir. Salah satu dari mereka memandang Chiyou, Hanzong, dan Duo Lan. Katakan saja padaku apakah kamu ingin bertarung atau tidak. Terus terang saja. Jika kamu ingin bertarung, lakukan sekarang. Jika tidak, kami akan pergi. Ayo pergi. Duo Lan mengusap dagunya. Siapa yang tidak menginginkan gelar kebanggaan Surga pertama? Poin mereka tidak terpaut terlalu jauh, namun penampilan Kaisar Api Penghukum Surga kali ini benar-benar menyedihkan. Jika mereka tidak menyingkirkannya, maka gelar kebanggaan Surga pertama pasti akan diambil olehnya. Kalau begitu, ayo pergi. Chiyou Hanzong tertawa dan menyerang lebih dulu. Aura iblis yang mengerikan keluar dari tubuhnya, berubah menjadi raksasa iblis yang menyelimuti Kaisar Api Penghukum Surga. Segera setelah itu, Duo Lan dan yang lainnya menyerang satu demi satu. Setan-setan di dekatnya tercengang melihat pemandangan ini. Sangat jarang melihat pertarungan antara manusia iblis tahap akhir. Begitu dia mulai bergerak, Kaisar Api Hukuman Surga memberitahu semua orang betapa sesungguhnya pilihan surga itu. Dia tidak hanya menahan serangan Chiyou dan Hanzong, tapi dia juga menghancurkan serangan Duo Lan dan yang lainnya dengan satu serangan. Dalam pertempuran gesekan ini, dia sedikit lebih unggul. Dengan kehebatan bertarungnya, bahkan mungkin aku tidak bisa mengalahkannya, tapi jika aku berusaha sekuat tenaga, aku akan mempunyai peluang 50-50 untuk membunuhnya. Ningki menyipitkan matanya sedikit, memperkirakan kekuatan Kaisar Api Penghukum Surga. Yuji memang bukan tandingannya. Jika manusia iblis yang terlambat dibagi menjadi lima level, manusia iblis yang terlambat, manusia iblis yang terlambat, dan level berikutnya adalah eksistensi seperti Yuji. Nord Muncongsu bahkan lebih lemah dari Yuji, jadi dia hanya bisa dianggap sebagai manusia iblis biasa. Duo Landan yang lainnya seharusnya berada di level keempat. Adapun Chiyo Hansong, dia hanya sedikit lebih lemah dari Kaisar Api Penghukum Surga, tapi dia lebih kuat dari Duo Landan yang lainnya, jadi dia hampir tidak bisa dianggap sebagai level kelima. Adapun Ningki sendiri, jika dia menggunakan semua kartu trufnya, membuka kelima gerbang, dan berusaha sekuat tenaga, dia bisa dianggap sebagai level kelima. Ini sudah menjadi batasnya. Jika dia ingin kekuatan bertarungnya bisa menembus lagi, dia harus menerobos kelapisan surgawi ke-sebelas dengan teknik naga gajah prismatiknya, atau membuka gerbang ke-6 dari sembilan gerbang tersembunyi dalam dan menjadi keterampilan pertempuran Iblis kelas 6. Hanya dengan begitu dia bisa melawan keberadaan manusia Iblis dengan kesempurnaan yang luar biasa. Iya, senior. Raungan gembira tiba-tiba terdengar dari belakang, menyebabkan Iblis di dekatnya melirik. Mereka agak tidak senang, dan mereka semua memandang Ningki. Senior. Setan manusia tahap awal mengerutkan bibirnya dengan jijik. Akhirnya, dia menoleh dan terus menyaksikan pertarungan tiada taraf ini dengan penuminat. Ningki mengerutkan ke Ning. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui siapa orang itu. Itu adalah dua orang yang tersesat di pegunungan Iblis leluhur dan mengikutinya sepanjang perjalanan kembali ke kota raksasa. Diam dan tonton pertunjukannya. Ningki dengan ringan melontarkan beberapa kata. Kedua orang itu baru saja tiba di depan Ningki dan masih memikirkan bagaimana cara berbicara. Tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Ningki, mereka segera menutup mulut dan berdiri di samping Ningki untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka sangat bersemangat di dalam hati mereka. Mereka memutuskan bahwa di hari-hari berikutnya, mereka akan mengikuti Ningki dengan cermat. Seseorang sedang mengepung kaisar api penghukum surga. Sial, ayo pergi dan bantu. Di kejauhan, sekelompok setan dari suku penghukum surga tiba. Masing-masing dari mereka adalah manusia Iblis tahap akhir. Ketika mereka melihat kaisar api penghukum surga sedang dikepung, mereka langsung menjadi marah dan bergabung dalam pertempuran. Setan-setan di dekatnya dengan cepat mundur beberapa puluh mil jauhnya. Pertempuran menjadi semakin intens. Keributan besar itu menarik perhatian Iblis di dekatnya. Kebanggaan surga dari suku Lucifer juga telah tiba. Dan kebanggaan surga dari suku Chiyou. Kemudian, kebanggaan surga dari empat kota teratas juga tiba satu persatu dan bergabung dalam pertempuran. Kekuatan yang lebih lemah dari tiga suku besar dan empat kota teratas juga merasa bahwa ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menangkap ikan di perairan yang bermasalah. Semakin kacau pertempurannya, semakin baik bagi mereka. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki banyak peluang Oleh karena itu, Medan Perang terus berkembang. Sejak awal, ini adalah pertarungan kacau antara puluhan orang. Pada akhirnya, hal itu berkembang menjadi pertarungan kacau antara ratusan orang. Beberapa Iblis mulai khawatir apakah gua ini akan ditembus atau tidak. Setan di sekitarnya mundur lagi dan lagi. Segera, mereka berada ratusan mil jauhnya dari Medan Perang. Satu demi satu, mereka berdiri dalam kehampaan. Dengan penglihatan mereka, mereka masih bisa melihat dengan jelas setiap detail kecil di Medan Perang. Kaisar Api Penghukum Surga terlalu kuat. Kali ini, kebanggaan surga nomor satu pastinya adalah dia. Iya, begitu banyak orang yang mengepungnya dan masih tidak bisa menjatuhkannya. Saya curiga dia sudah memiliki kemampuan untuk melawan manusia Iblis di alam kesempurnaan penuh. Itu tidak mungkin. Ada ambang batas yang sangat besar antara tahap akhir dan manusia Iblis di alam kesempurnaan penuh. Sejauh ini, aku belum pernah mendengar tentang kebanggaan surga yang bisa melampaui alam ini untuk bertarung. Setan di dekat Ningki mulai berdiskusi. Pertarungan itu terlalu intens. Mereka tidak bisa mengungkapkan kegembiraan di hati mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kakak senior, kekuatan senior ini juga sangat kuat. Kenapa dia tidak ikut berperang? Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa poin. Yang paling penting adalah dengan kekuatan senior, dia harus bisa mendapatkan bantuan dari demon bumi itu. Eksistensi panggung. Mungkin senior khawatir akan terluka secara tidak sengaja. Jika itu aku, aku sama sekali tidak akan bergabung dalam pertempuran. Lihatlah orang-orang di dalam itu. Kaisar api penghukum surga, mana di antara mereka yang bukan eksistensi yang kuat. Dibandingkan dengan mereka, saya khawatir masih ada kesenjangan yang besar. Terima kasih telah menonton!